Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel balik lagi dengan aku, Nuna Aliandra di video kali ini kita bakalan bikin tutorial makeup lagi, dan looknya seperti yang kalian lihat sekarang, kira-kira aku bakalan bikin look yang seperti ini simple, dari macam-macam makeup yang gak terlalu banyak dan gak terlalu ribet tentunya so buat kalian yang sama kayak aku hampir ribet banget makeupnya kalian boleh nonton video ini, dan jangan lupa selalu dukung terus dan super channel aku dengan cara di like di subscribe, di share, dan diberi komentar di bawah, kalau kalian suka atau kalian pengen nge-share lagi kira-kira tutorial makeup apa lagi atau kira-kira review makeup apa lagi so gak usah berlama-lama kita langsung aja ke videonya happy watching oke, kita langsung aja step pertama aku mau pakai prime dari MAC yang ini, kita langsung pakai aja biar nanti makeupnya biar nanti makeupnya lebih tahan lama oke, udah udah prime-nya langsung kita timpuk aja pakai BB cream aku langsung pakai BB cream aja oke, BB creamnya langsung di blend oke, BB creamnya udah udah kita blend juga sekarang aku langsung mau pakai concealer kita pakai concealer concealer biar daerah bawah mata gak terlalu gelap-gelap amat oke, concealer udah langsung kita lanjutkan nge-baking kita pakai bedak dari RCMA ya aku langsung taruh di tutupan bedak kabur aja kita taruh di bawah mata ini tuh salah satu bedak baking atau translucent yang bagus banget guys jadi kayak bener-bener gak menggalin warna terus dia bedaknya juga lembut dan halus banget ini juga udah pernah aku review kalian boleh cek di channel aku untuk di keseluruhan muka langsung aku bake lagi pakai bedak dari Madam G bedak kabur ini warnanya natural beige langsung aku bake-in next, kita langsung pakai eyeshadow aja ini kita biarin dulu biarin aja kayak gitu jadi nanti kita hapusin aja pakai kuas disini aku pakai eyeshadow-nya dari Beauty Place next step disini aku pakai dari Tech 5 Madam G disini aku mau tambahin warna bergendi gitu maafin suara itu ya kawak noisy aku tambahin warna bergendi di ujung-ujung nanti kita bantu burur lagi bantu ini apa baurin oke kita blend dulu oke kira-kira segini ini kita seret aja keluar ke atas dibaurin aja aku bikin look-nya kayak disini tuh lebih gelap dikit daripada yang di tengah terus yang di tengah nanti aku gak usah pakai gak tambah lagi pakai glitter karena disini udah aku pakai eyeshadow base-nya itu yang kayak dasar warna eyeshadow-nya aku pakai yang warna sedikit agak glitter-glitter gitu ya tapi glitter-nya gak too much banget jadi kayak soft-soft gitu next kita pakai kita pakai blush on blush on-nya kita pakai warna pink dulu warna pink nanti kita aku belum hapus ya untuk yang di bawah mata aku belum hapus kita pakai shadow eh, eyeshadow lagi kita pakai blush on disini untuk blush on-nya aku udah pakai tapi ini gak terlalu kentara banget aku pakainya juga tamar-tamar karena disini aku mau bikin matanya yang lebih lebih kelihatan sekarang aku hapus-hapusin yang di bawah mata di bawah mata aku pakai ini lagi warnanya sama dengan yang di atas untuk pensul his-nya aku pakai darma dan ji lagi aku lanjut pakai maskara disini aku gak pakai bulu mata juga biar gak ribet ya kan kita langsung pakai maskara ini udah selesai sekarang aku pakai lipstick aku mau pakai lip cream dari dari apa ya dari implora wow warna pinknya aduh hai banget kita timpuk lagi oke udah selesai ini look-nya lumayan simple jadi kita gak perlu pakai pakai bulu mata palsu ya kan cukup pakai agar aja terus alisnya aku sisya-sisya aja terus aku bingkai pakai concealer biar lebih kebentuk gitu tapi kalau misalkan lebih nyaman misalkan lebih cantik lagi sih kalau misalkan udah pakai eye-lice juga atau pakai bulu mata palsu lebih-lebih lebih standing lagi cuman ini aku bikin yang simple-simple banget jadi yang kayak aduh udah jam berapa nih harus buru-buru mau shalat gitu atau udah shalat gitu terus ada kumpul keluarga jadi buru-buru banget jadi aku bikin ini sepertinya aja oke lumayan simple dan ini udah tahan lama banget dan terakhir adalah jangan lupa di setting spray lagi untuk terakhir kali ini tuh prep M-prime jadi kayak bisa untuk setting spray bisa untuk gelip-prime juga biar makeupnya gak terlalu kering biar gak tampak keki juga oke oke jadi kira-kira looknya seperti ini gak terlalu ribet gak terlalu macem-macem banget pakai produknya oke sekian dulu untuk tutorial makeupnya hari ini thank you yang udah nonton dan jangan lupa terus support channel aku dengan cara like, subscribe share, and tuliskan komentar kalian di bawah ya so thank you for watching nels you the next videos bye